Intro Ada sejumlah kabar gembira bagi Persib Bandung menjelang laga pekan keempat Liga 1 2021 pelawan Purnio AFC Yang pertama, Persib bisa menurunkan 4 pemain dari 5 punggawamang Badung yang dipanggil Timnas Indonesia Kelima pemain Persib yang dipanggil Timnas untuk bergabung di pemusatan latihan di Jakarta adalah Ezra Walian, Bayu Fikri, Victor Iqbunevo, Fabri Hariyadi, dan Akhil Safik Para pemain yang mendapat panggilan Timnas akan memulai pemusatan latihan pada 19 hingga 30 September 2021 Pelatih Persib, Robert Albert, mengatakan bahwa PSC telah mengonfirmasikan soal pemanggilan pemain ke Timnas ke manajemen Robert menyebut klub yang pemainnya dipanggil lebih dari 4 pemain bisa mendapatkan kelonggaran PSC dengan jelas menyatakan bahwa tim yang lebih dari 4 pemainnya terpilih oleh Timnas tidak perlu melepas pemain tersebut 3 hari sebelum pertandingan Ujar Robert Albert dalam wawancara virtual pada Senin 20 September 2021 kemarin Dengan demikian, maka para pemain Mampu Andung bisa tetap berlatih bersama tim yang akan melakoni 2 laga penting menghadapi Purnu FC 23 September 2021 dan Tira Persikapu pada 27 September 2021 Jangan lupa bahwa jika 5 pemain dipanggil ke Timnas, maka itu akan memberikan dampak yang besar Jadi itu keputusan yang bagus, katanya Sebenarnya pelatih asal Belanda itu tidak mempertahankan semua pemain untuk melakukan persiapan bersama Mampu Bandung Agil Safik yang berposisi sebagai penjaga gawang akan mengikuti pemusatan latihan bersama Timnas secara penuh Sementara Outfield Blayer yang terdiri dari Bayu Vigri, Febriari Adi, Ezra Walian, dan Viktor Iqbunevo akan tetap berlatih bersama Persik Dia mengucapkan, keempat pemain ini sangat dibutuhkan oleh tim untuk menghadapi dua pertandingan ke depan Untuk Agil tentunya berbeda, karena kami memiliki keber bagus lainnya di Departemen Penjaga Gawang Jadi kami berniat melepas Agil ke tim nasional sesuai dengan keinginannya Karena kami punya kedalaman yang bagus di posisi penjaga gawang, katanya Robert menambahkan empat pemain yang dipanggil tim nas rencananya akan tetap berlatih bersama Persik Hingga pertandingan melawan Borneo FC Setelah laga itu, empat pemain itu akan menuju ke Jakarta untuk pemusatan latihan Kesokan harinya, yaitu tanggal 24, mereka bisa pergi selama satu hari ke tim nasional Setelah itu, mereka harus kembali karena akan melakukan persiapan di pertandingan tanggal 27 September nanti Ucap Robert mengakhiri Terima kasih telah menonton!